Kepulauan Riau Yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 Gubernur Kepulauan Riau Asar Ahmad berencana akan memaksimalkan Skala potensi daerah yang berada di wilayah Kepri Pada tahun 2021 Langkah ini dilakukan guna memulihkan Kembali perekonomian bumi segantang lada Yang sempat terpuruk Akibat tampak penyebaran pandemi COVID-19 Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kepri telah memaparkan Sejumlah langkah strategis Diantarnya ialah percepatan vaksinasi COVID-19 Bagi tenaga kesehatan, lansia Dan juga petugas pelayanan publik Kemudian percepatan pungutan lanuh jangkar Persiapan proyek jembatan Batam Lintan Launching Batam Logistik Ekosistem Pembangunan Pelabuhan Samudah Di Kabupaten Natuna Serta perluasan Bandara Raja Abdullah Di Kabupaten Karimun Dengan bantuan biaya APBN Sebesar 200 miliar rupiah Sementara itu Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Kepulauan Rio Tengku Said Arifardilah menilai Bahwa penyebab keterpurukan ekonomi Kepri selama 2020 Salah satunya ialah Pelemahan kinerja sektor pariwisata Dan industri pengolahan Dimana penutupan akses keluar masuk Bagi wisata mancanegara telah membuat Industri wisata Kepri menjadi terhambat Untuk itu pada tahun ini Pemberita Kepri meminta Pihak Kabupaten dan Kecamatan Agar lebih bijak Dalam penggunaan anggaran pendapatan daerah Guna memprioritaskan pemulihan ekonomi Bagi masyarakat kecil Dibandingkan pembangunan infrastruktur Berbagai sumber ID Exchange Terima kasih sudah bergabung bersama kami Di Market Review Dan semoga kita sehat selalu ya Pak Samsul Ya selalu amin Baik Oke Bicara mengenai apa yang kemudian Kita sudah lalui tahun 2020 Bahwa ini kemudian menjadi Sebuah tahun yang tidak mudah bagi Indonesia Saya juga percaya ini kemudian menjadi Sebuah momen yang juga tidak mudah Bagi Provinsi Kepulauan Riau Mencatatkan pertemuan ekonomi Yang negatif di tahun 2020 Bagaimana ini sebetulnya menjadi trigger Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri Untuk melakukan banyak perbaikan Untuk menyokong Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Oke Saya kira ada konsep Learn from the case Belajar dari kasus Kondisi yang Kita hadapi di tahun 2020 lalu Kalau bahasa kerja Lesson learn Kita belajar dari pengalaman Yang kita hadapi Secara langsung Secara faktual Bahwa Baru kita mengetahui bahwa Struktur ekonomi di Kepulauan ini Sangat tergantung sekali Kepada situasi global Kemudian juga sangat terikat Dengan kondisi nasional Sehingga kita harus mengambil Antisipasi dua langkah Satu sisi Menyiasati Kondisi global Di buku yang lain Kita terus Mengelakukan Adjustment-adjustment Dengan arahan-arahan Yang dibuarkan oleh Pintah Pusat Kepada kita Khususnya dalam Orangkah Dual Track Penanganan Yaitu Satu sisi Menurunkan Angka COVID Dan sisi lain Meningkatkan Atau mempertahankan Perekomunian Di masyarakat Baik makro Maupun mikro Memang terjadi Tekanan yang sangat berat Di profesi Kepri Yang sangat tergantung Dipada pasar global Karena orientasi Kepri ini adalah Memperkuat struktur produksi Tetapi Ternyata Di sektor konsumsi Juga sangat Berpengaruh Karena Dari 2,3 juta Penduduk Kita juga harus Mengamankan Telangga kerja Yang bergerak Di sektor industri Industri Manufacturing Industri Galangan kapal Termasuk Di sektor Jasar Yaitu Industri Pariwisata Nah Melihat pengalaman Di tahun 2020 Baru kita Memahami benar Bahwa Kita harus Kuat Di sektor Yang memang Menjadi Andalan-andalan Di Kepri Yaitu Sektor Industri Sektor Polisata Sektor Perdagangan Dan Pertambangan Serta Pertanian Atau Kelautan Pada khususnya Nah Kontribusi industri Memang sangat Penting sekali Memang Jadi penurunan Di agregat Timan global Tetapi Ternyata Sektor Industri Masih bisa Tumbuh Secara Positif Terutama Sektor Yang Konstruksi Juga Sektor Konstruksi Nah Dan Yang Sangat Menggembirakan Mungkin Karena Proses COVID-19 Ini Membutuhkan Jaga-jara Physical Distance Daring Online Marketing Menggunakan Digital Akhirnya Satu Kontribusi Yang cukup Tinggi Pertumbuhnya Sektor Teknologi Informasi Sampai Sektor Parmasi Tadi Anda Sudah Memetakan Ada Beberapa Sektor Sektor Unggulan Yang Tentu Saja Akan Dikebut Larinya Begitu Di Tahun 2021 Untuk Mendukung Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Strateginya Apa Saja Dan Dilihat Dari Indikator Pendukung Untuk Kemudian Melancarkan Strategi Strategi Tersebut Apa Saja Pak Samsul Saya Mohon Maaf Berterima Kasih Kepada Bapak Gubernur Yang Memang Seorang Ahli Ekonomi Mantan Anggota DPR RI Kemudian Beliau Punya Pengalaman 10 tahun Menjadi Bupati Di Bintan Beliau Sekarang Benar-benar Menggas Tim Kita Tim Untuk Pemahunan Percepatan Pemahunan Deposit Kepulauan Dengan Menempatkan Di Pisi Yang Pertama Beliau Yaitu Percepatan Peningkatan Pertama Ekonomi Berbasis Maritim Perawasan Lingkungan Dan Penggulan Wilayah Serta Demi Kemangmuran Rakyat Jadi Ini Visi Yang Pertama Beliau Itu Dari Visi Beliau Yang Berkaitan Dengan Tiga Fokus Memberikan Kemangmuran Menikahkan Daya Saing Dan Memperkuat Budaya Mereka Menempatkan Sisi Penggulan Maritim Berbasis Wilayah Penggulan Wilayah Ini Nah Dengan Kata Penggulan Kita Melihat Penggulan Di Keperi Ini Tentu Lokasi Yang Strategik Pijakan Makro Pemahunan Yang Strategik Dengan Adanya Kawasan Free Zon Batam Bitan Karimun Plus Kawasan Ekonomi Khusus Di Bintang Khususnya Kawasan Ekonomi Bintang Yang Menjadi Satu Enggit Yang Baru Di Pulau Bintang Dengan Luas 2.350 Kilometer Kawasan Kek Dalang Batang Yang Tertakan Dengan Patron Presiden Tahun 40 Di 2021 2017 Itu Investasinya Terincangat 36 Triliun Sudah Investasi Sekitar 17 Triliun Kemudian Di Tahun 2021 Ini Terlontor Dana 15 Triliun Investasi Nah Ini Di Yang Baru Dan Terima 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 Pembangunan Jabatan Batam Bintan Karimun Jabatan Jabatan Batam Dan Bintan Ini Satu Agent Upgrowth Yang Yang Baru Di Tengah Lesunya Ekonomi Kita Mesti Punya Harapan Di Nah Oleh Itulah Harapan Kita Di Tahun 2021 Ini Kalau COVID Belum Bisa Ditangani Dengan Signifikan Estimasi Pertuan Ekonomi Bisa Positif 1,5 Tetapi Kalau Bisa Ditangani Bisa Mencapai 3,5% Dan Target Bapak Nas Mengharapkan Karena Kepri Sebagai Engine Of Economic Group Bahkan Bapak Nas Menargetkan Kalau Bisa 3,5 Sama 5,8% Kita Bisa Menangani Itu Tahun Ini Seperti Yang Anda Tadi Sampaikan Sebagai Engine Of Investment Growth Sejauh Ini Updatenya Seperti Apa Untuk Kemudian Ini Dapat Siap Digunakan Secara Penuh Untuk Mendukung Pertumbuhan Investasi Dan Juga Ekonomi Di Sana Kita Lanjutkan Usajidah Berikut Ini Pak Samsul Dan Pemirsa Tetap Di Market Review Usajidah Kami Akan Segera Kembali Ya Pemirsa Terima Kasih Anda Masih Bergabung Bersama Kami Di Market Review Sebelum Saya Lanjutkan Perbincangan Bersama Bapak Samsul Bahrum Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Ada Beberapa Data Yang Sudah Kami Siapkan Diantaranya Adalah Mengenai Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sepanjang Tahun 2020 Di Kuartal 1 Ada Angka 2,02% Sementara Di Kuartal 2 Maksud Kami Di Kuartal 3 Dan Juga Di Kuartal 4 Di Kuartal 3 Menguat Berada Di Angka Minus 5,81% Kemudian Di Kuartal 4 Minus 4,46% Kami Kompilasi Datanya Dari PPID Kepriprov .go .id Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Di Kuartal 4 Dalam 6 Tahun Terakhir Seperti Anda Kemudian Dapat Lihat Di Layar Televisi Anda Nampaknya Kuartal 4 Tahun 2020 Menjadi Kuartal Dimana Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Menyentuh Level Terendah Di Minus 4,46% Lalu Beberapa Sektor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Di Triwulan 4 Tahun 2020 Di Antaranya Adalah Industri Pengolahan Dengan Kontribusi 42,38% Kemudian Setelah Ada Sektor Konstruksi 19,53% Dan Penggalian 11,43% Kemudian Ada Perdagangan Besar Dan Reparasi Mobil Sebanyak 7,51% Saya Lanjutkan Perbincangan Bapak Samsul Bahrum Pak Samsul Saya Ingin Follow up Apa yang Tadi Saya Sampaikan Sebelum Jidah Bagaimana Progres Pembangunan Dari Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Kemudian Menjadi The Engine Of Investment Growth Dan Economic Growth Di Provinsi Kepulauan Riau Sejauh Ini Seperti apa Progres Sudah Berapa Persen Dan Targetnya Akan Digunakan Di Periode Kapan Pak Samsul Ya Pemerintah Daerah Profesi Kota Batam Sudah Mempersiapkan Dan Tentunya Di Dewan Kawasan Brede Zon Batam Khususnya Juga Sementara Rapat Dengan Dewan Nasional KEK Dalam Angka Percepatan Dan Pemenuhan Pembenah Perseratan Yang Diperlukan Dalam Angka Percepatan Penetapan Berapa Kawasan KEK Pertama Kawasan KEK Di Digital Park Itu Berenggasi Kepada Super Prodidor IT Berbasis IT Kemudian Di Kawasan Ini Diharapkan Menjadi Salah Satu Penggerak Industri Digital Tekno Park Kena Batam Juga Memiliki Batam Tekno Park Dimana Center Oexceler Berada Di Politeknik Batam Berjahat Sama Dengan Dejun Korea Selatan Di Indianapolis Nah Digital Park Ini Ada di Nongsa Ini Ini Sampai Khususus Design Sudah Selesai Tinggal Proses Perletapannya Ada Yang Kedua Yang KS Berkaitan Dengan Batam Aerotechnik Indonesia Yaitu Satu Proses Pengembangan Industri Dirgantara Aerodynamic Aerodynamic Industri Yang ada Di Bandara Hang Nadir Itu Kejasamaat Yang Dalam Liding Sektornya Ada Di Groove Lion Dan Cukup Luas Selah Hanya 5 Hektar Ini Dengan Harapan Batam Menjadi Kawasan Hukum Khusus Bidang Di Gantara Di mana Industri Gantara Juga Akan Dipangun Politeknik Bidang Gantara Di sana Akan Dipangun Aero City Wali Kota Yang Kota Sudah Air City Bahkan Berjanya Ada Kerja Sama Dengan Inchion Korea Selatan Sebagai Bubu Badan Usaha Badan Udara Nah Kemudian Kawasan KEK Yang Ketiga Yang Sekarang Sudah Semakin Mendekati Pengesahan Yaitu KEK Di bidang Kesehatan Kalau Ketama Kali Ketika Bidang Digital Pak Yang Kedua Bidang Aero Hightech Industri Bidang Aeroteknologi Kemudian Yang Ketiga Yaitu Kawasan Bidang Kesehatan Kesehatan Ini Dalam Rangka Memperkuat Struktur Dan Postur Pelayanan Kesehatan Di Pulau Riau Supaya Semakin Banyak Masak Indonesia Yang Berobat Ke Batam Tidak Ke Singapura Tidak Ke Malaysia Dan Kita Menggunakan Standard Of Health System Dan Dokter-dokter Akan Terus Disekolahkan Alat-alat Diadakan Kawasan Yang Ditatkan Jadi Kawasan Health Special Economic Zone Sehingga Mendapat Pelakukan Khususus Sehingga Biar Treatment Bisa Lebih International Standard Of Health Tentu Di Bawah Standar WHO Di Bawah Koordinasi Dengan WHO Kita Juga Mengharapkan Kawasan KEK Kesehatan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Andalan Menggerak Industri Kesehatan Di Profesi Kepua Riau KEK Yang Ketiga Yang Dizan Yaitu KEK Di Bidang Partisata Yaitu Di Pulau Pengalaf Ini Di Kawasan Protect Zone Pemerintah Dari 13 Persyaratan Sudah Tepenuhi Semua Tinggal Satu Persyaratan Saja Yaitu Penguasaan 50% Lahan Oleh Pengembang Sudah Diak Pertemuan Sudah Dikatapi Wali kota Sudah Berikan Dukungan Bumunur Sudah Berikan Dukungan Dewan Nasional Sudah Sudah Mempelajari Beberapa Persyaratan Yang Disampaikan Tinggal Satu Persyaratan Tadi BPN Sudah Sudah Mengukur Dengan Harapan Akan Ada Satu Kawasan Ekotourism Marine Tourism Atau Aquatic Tourism Special Community Zone Yang Seluas Sampai 1000 Hektare Lebih Dimana Investasinya Sudah Hampir Capai 11 Tillion Ini Buni Di pihak Swasta Sebagai Badan Pengembang Aksesnya Langsung Ke Senapura Kemudian Berapa Perancangan Kek Yang Berikutnya Yang Sedang Di Rancang Yaitu Kawasan Kek Di Tawasan Rempang Di Pulau Rempang Ini Kawasan Kek Yang Lebih Kesifat Komprehensif Integrasi Antara Industri Jasa Perdagangan Industri High tech Industry Green Industry Dan Yang Di Kawasan Rempang Yang Sudah Disusun Oleh Teman-teman Dari BP Batam Termasuk Persiapan Penintegrasian Kawasan Precision Batam Hitan Kerimun Dalam Satu Kawasan Yang Terintegrasi Sehingga Konektivitas Ekonomi Koridor Ekonomi Bisa Semakin Saling Dukung Dan Perkuat Dari Beberapa Kemudian Kek Yang Anda Tadi Sudah Sebutkan Ini Memang Kalau Ibarat Kita Amunisinya Sudah Lengkap Gitu Untuk Kemudian Menjadi Bekal Pemulaan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Di Tahun 2021 Dan Kemudian Yang Menarik Adalah Mengenai KEK Di Industri Kesehatan Sendiri Mengingat Indonesia Banyak Yang Kemudian Melakukan Perjalanan Untuk Melakukan Cek Kesehatan Dan Sebagainya Tapi Sejauh Ini Larinya Ke Luar Negeri Begitu Mungkin Dengan Ke Khusus Kesehatan Yang Ada Di Provinsi Kepulauan Riau Mungkin Dapat Meng-capture Potensi Itu Oke Ada Beberapa Sektor-sektor Yang Mengalami Koreksi Dalam Di Tahun 2020 Di Antranya Adalah Ada Sektor Jasa Lainnya Mungkin Anda Dapat Kemudian Mengoreksinya Jika Belum Tepat Pak Samsul Dan Juga Mungkin Ada Sektor-sektor Lainnya Yang Kemudian Terkoreksi Cukup Dalam Tahun 2020 Dan Apakah Treatment Yang Dilakukan Agar Di Sektor-sektor Yang Terkoreksi Dalam Ini Pemulihannya Bisa Cepat Terjadi Di Tahun 2021 Ya Kita Masih Bersyukur PDRB Kita Tahun 2020 Mesti Bisa Mencapai 254 Triliun Meskipun Sedikit Turun Dibandingkan Tahun 2026 Yang 269 Triliun Hal Yang Mengembirakan Adalah Di Tengah Pandemic Ini Menciptakan 10% Pengangguran Di Presiden Kepri Kemudian Ternyata Yang Mereka Mengembirakan Adalah Kontribusi Rumah Tanggal Di Dalam PDNB Kita Masih Cukup Positif Naik Meskipun Belanja Pemerintah Ini Teriwilan Yang Pertama Belanja Pemerintah Agak Turun Karena Masih Awal Awal Tahun Masih Lelang Dan Lelang Masih Percapan Dokumentasi Satu Hanya Mengibirakan Ekspor Kita Menaik Import Menaik Ekspor Naik Tapi Import Kita Lebih Banyak Faktor Pendurung Pendukung Produksi Untuk Ekspor Kita Sebut Processing Mentah Setengah Setengah Diolah Di Batam Dan Diproses Di Dua Negeri Tahun Lalu Ada 2294 Proyek PMA Yang Ada Di Kita Yang Bisa Memberikan Kontribusi Saya Lupa Catatnya Sampai 11 Triliun Sekian Di Luar Domestik Yang Sekitar 7 Triliun 8 Triliun Artinya Secara target Sendiri Untuk Investor Ada Investor Asing Dan Investor Domestik Begitu Pak Samsul Investasi Tetap Masuk Karena Mereka sudah Rencahkan Mungkin 3 tahun Yang Lalu Dalam Schedule Agenda Mereka Investasi Meskipun COVID Memang Tidak Banyak Makan Delay Investasi Dan Lepas Industri Juga Tidak Terdengar Terjadi Hanya Terjadi Pengurangan Produksi Akhirnya Perumahan Berpakaryawan Tetapi Tidak Ada PHK Masal Sehingga Yang Kita Dapat Rasakan Adalah Satu Perubahan Sistem Saja Pegawai Juga Sangat Mengerti Bahkan Kenaikan Upah Juga Tidak Terlaksana Pada Tahun Ini Hanya 0,1% Tadi Bapak Menanyakan Tentang Sektor Yang Tergerus Perat Kita Kita Akan Lanjutkan Usaha Jeda Berikut Ini Karena Kita Harus Jeda Dan Kembali di Market Review Dan Saya Masih Berbincang Bersama Bapak Samsul Bahrum Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Rio Pak Samsul Tadi Sempat Kemudian Menyampaikan Mengenai Sektor Yang Terkoreksi Tajam Tahun 2020 Tretmen Seperti Apa Di Sektor Sektor Yang Terkoreksi Tajam Tersebut Agar Pemulihannya Bisa Cepat Di Tahun 2021 Silahkan Sektor Sektor Yang Sangat Berpengaruh Sektor Yang Meliki Korelasi Yang Sangat Sektifikan Dengan Sektor Parawisata Kita Mengalami Satu Penurunan Sangat Sektifikan Dari Tahun 2019 Yang 2,85 Juta 2,853 Sekian Wisatawan Mancana Yang Nomor 2 Setelah Bali Kemudian Di Tahun 2020 Dengan Masa Pandemik Yang Sangat Berdampak Besar Pada Mobilitas Orang Termasuk Barang Itu Tinggal 440 Sekian Sektor Yang Hadir Di Kepri Itu pun Awal-awalnya Yang Masih tinggi Sekarang Masih Bulan Januari Pemuli Ketika COVID-19 Masa Puncak-puncaknya Masuk Di Satu Kawasan Di Indonesia Pada Umumnya Dan Kepri Pada Khususnya Nah Kemudian Di Bulan Januari Sampai Maret Tak Lebih Tepada 115 Orang Yang Datang Kita Kemarin Pemerintah Sudang Ambil Kebijakan Untuk Sudang Menyusun Pemerintah Masih Drafting Zero Treble Bubble Rancement Dengan Singapura Semoga Batam Bintan Dan Bali Bisa Bisa Dijadikan Satu Koridor Yang Terbatas Untuk Wisatawan Dua Negara Untuk Bisa Saling Berkunjung Ini Sedang Diterima Pemerintah Dan Untuk Dikepri Fokusnya Ada Di Batam Dan Di Bintan Tapi Sementara Waktu Kita Melakukan Projek Di Bintan Dulu Kemarin Kita Ada Rapan Nah Ini Baru Perencanaan Pemerintah Sudah Sudah Di Memahaskan Di tingkat Antara Negara Jika Tinggal Memperintasinya Di tingkat Teknis Saja Nah Yang Yang Terlurus Pertama Ada Sektor Transportasi Jasa Transportasi Kemudian Di Sektor Perdagangan Umum Dan Sektor Restoran Makanan Dan Lain-lain Kenapa Dibikin Karena Jumlah Penduduk Kepri Yang 2,3 Juta Itu Lebih Rendah Total Turis Yang Datang 2,8 Juta Belum Lagi Dihitung Dengan Turis Dalam Negeri Yang Bisa Kita Istimasikan Antara 7 Sampai 10 Juta Bisa Kita Lihat Dengan Tingkat Jumlah Penerbangan Yang Satu Hari Di Kepri Tujuh Bandara Di Kepri Dimana Dua Bandara Internasional Mobilitas Penduduk Sangat Tinggi Disini Dan Alhamdulillah Kepri Juga Salah Satu Destinasi Mais Sehingga Banyak Serih Pertemuan Diadakan Di Kota Batam Maupun Di Bintan Khususian Di Lagoy Internasional Meeting Nasional Meeting Sekarang Tentunya Di Nasional Meeting Dan Pertemuan Dan Oleh Sebab Itulah Ketika Jumlah Wisatawan Berkurang Kemudian Tingkat Pertemuan Lebih Banyak Menggunakan Daring Atau Webinar Online Sehingga Beberapa Hotel Sektor Transportasi Sektor Perdagangan Restoran Tergerus Dan Ini Menekan Sektor Mikro Di tingkat Supply-supplyer Di pihak Tiga Di sektor Yang utama Tadi Insentif Insentif Apa Saja Pak Samsul Yang diberikan Kepada Sektor Sektor Tadi Nah Pemerintah Pertama Pak Gubernur Khususnya Melakukan Refocusing Anggaran Untuk Memperbesar Nilai Proyek Di setiap Pembangunan Pemerintah Ini Untuk Lebih ke Persifat Satu Padat Karya Dimana Dengan Dana Yang ada Memiliki Dampak Penciptaan Lapan Pekerjaan Kepada Masyarakat Sehingga Banyak Proyek-proyek Yang dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Memberikan Signifikan Pemilik Kontribusi Yang signifikan Pada Penciptaan Lapan Pekerjaan Sehingga Ketika Mereka Melipi PHK Mereka Bisa Mencari Pekerjaan Alternatif Di bawah Dana APBD Kita Yang 3,8 Triliun Dan Alhamdulillah Meskipun Di semester Di Triwulan Pertama Belum 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 Signifikan Karena Masih Deralang Dan Kemudian Disesuaikan Dengan RPJMD Pak Gubernur Kita Bapak Mengetahui Kan Belkada Di tahun 2019 Kemarin Eh 2020 Kemarin Harus Direstrukturisasi Anggarannya Sesuai dengan RPJMD Gubernur Nah Yang kedua Disamping Melakukan relokasi Anggaran Yang fokus Kepada Kebijakan Mikro Daerah Juga memberikan Satu relaksasi Beberapa Pajak Retribusi Misalnya Pemukupatan Dan Pemutah Kepri Juga Melakukan Penghapusan Pajak Kederaan Bermotor Bagi mereka Yang Belum Membayar Kemudian Begitu mereka Mau Membayar Hanya Dikenakan Pembayaran Tahun Yang Berjalan Sehingga Target Kita Yang tahun Lalu 1,1 Triliun APBD APAD Kita Bisa Mencapai 1,19 Triliun Dan Tahun 2021 Ini Target APAD Kita Yaitu 1,3 Triliun Terutama Memperkuat Di sektor Kelautan Dari Labu Jangkar Baik Nah Ada beberapa titik Labu Jangkar Sudah Dikelola Oleh Daerah Pak Samso Satu pertanyaan Terakhir Yang saya Kemudian Sampaikan Kepada Anda Adalah Koordinasi Seperti apa Yang kemudian Akan dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau Dengan Pemerintah Pusat Agar kemudian Kedua belah pihak Dapat Berdukung Satu sama lain Dan juga Yang paling penting Adalah bagaimana Akhirnya mendukung Kepri sendiri Dapat memberikan Kontribusi yang Nyata terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia Saya Saya menggunakan Pertanya Pusat Ada pusatnya Daerah Daerah Ada daerahnya Pusat Apapun Yang daerah Melakukan Pembangunan Tetap Koordinasi Dengan Pintah Pusat Apapun Pintah Pusat Datang di Daerah Tentu Koordinasi Dengan Pak Gubernur Akhamdulillah Pak Gubernur Kebetulan Pernah Menjawab Sebagai Anggota DPR Dan Di Komisi V Banyak Koordinasi Dengan Menteri-Menteri Yang berkaitan Dengan Infrastruktur Dan Ekonomi Saya kira Kami Sedikit Memiliki Nilai Tambah Kelebihan Pak Gubernur Kita Dalam Rangka Memahami Dan Memunyai Hubungan Yang baik Apa yang Dibutuhkan Oleh Daerah Pusat Dan Apa yang Dienginkan Oleh Pusat Tentu Nah Sinergi Terlakukan Sehingga Saya lihat Jadwal Pak Gubernur Kejakarta Satu Minggu Bisa Empat Kali Walaupun Berlipat Pulang Sore Dan Melibatkan Kerjasama Tintek Baik Di Pusat Untuk Meresensikan Pusat Yang ada Di Daerah Yang perlu Didananya Oleh Pusat Dan Alhamdulillah Untuk 2-3 bulan Terakhir Sangat banyak Sekali Hal-hal Terang dicapai Dan Mungkin Dirigikan Urusan Pusat Di Daerah Koordinasi Secara Intes Kerja Keras Yang Kemudian Bisa Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Bersama Itu adalah Memperbaiki Pertumbuhan Ekonomi Di Nantinya Akan Memberikan Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pak Samsul Terima kasih Sudah Bergabung Sama Kami Di Market Review Sukses Selalu Untuk Anda Sampai Jumpa Terima kasih Pada EDX TV Semoga Sukses Dalam Memberikan Informasi Dan Pencerahan Informasi Pada Masyarakat Terima Terima Kasih Dan Bisa Tetap Di Market Review Sajar Kami Akan Kembali Dengan Perbincangan Yang Tidak Kalah Menarik Ya